KOSTAVINA AYAL KOSTAVINA AYAL KOSTAVINA AYAL Nama ini tentu tidak familiar bagi anda Namun di belakangnya Tersimpan kisah heroik Dan perlawanan panjang melawan Tentara Jepang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Kita semua Kesempatan kali ini jatatan GJP Akan membahas sedikit tentang KOSTAVINA AYAL Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe Buat basudara doang yang belum subscribe Agar katolong bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Namanya adalah KOSTAVINA AYAL Atau biasa disingkat KOS AYAL Lahir 15 April Di tahun 1926 Di Titawai Pulau Nusa Laut Di Kepulauan Maluku Ayahnya bernama Kristofel Ayal Merupakan seorang tukang kayu Dan ibunya Bernama Yosmina Nahuai KOSTAVINA AYAL KOSTAVINA AYAL Adalah anak kelima Dari tujuh bersaudara Sejak ia berusia 6 tahun Ia tinggal Dan dibesarkan oleh saudara laki-laki ibunya Di Manokwari, Papua Karena pamannya Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda Sebagai pengawin negeri KOSTAVINA Termasuk dalam keluarga sederajat Yang berarti Ia bersekolah di sekolah Belanda Tempat ia belajar bahasa Belanda Setelah selesai sekolah dasar Ia pergi ke sekolah sains domestik Pada bulan Maret Di tahun 1942 Manokwari Menerima kabar tentang Invasi Jepang ke Jawa Paman KOS Sebelumnya telah diperintahkan Untuk menyembunyikan senjata Makanan Dan amunisi di hutan Serta membentuk milisi tentara Kerajaan Hindia Belanda Atau NIL Ketika pasukan Pendudukan Jepang Memasuki teluk Manokwari Pada 12 April Di tahun 1942 Dengan armada 100 kapal Milisi yang terdiri dari N62 orang Termasuk KOS Ayal Sudah berada di hutan Dipimpin oleh kapten Johan Williams Jeroms Mereka sudah berjalan kaki Ke markas Waserawi Dalam 7 hari Semua orang bersenjata Termasuk KOS Ayal Yang saat itu Berusia 16 tahun Selama 30 bulan Milisi bersembunyi di hutan Dan secara Terus menerus Melarikan diri Dari pasukan Jepang Saat itu KOS Ayal Diperlakukan sebagai Salah satu anak laki-laki Mengenakan seragam tentara Dan belajar cara Menangani karabin Dan granat tangan Ia harus memasak Untuk para pria Dan mengurus Pakaian mereka Ia juga harus Merawat yang terluka Kadang-kadang Milisi berhasil Melancarkan serangan Bersenjata Ke perkemahan Jepang Untuk menjara Amunisi Dan makanan mereka Orang-orang itu Kehilangan hampir Semua kontak Dengan sekutu Dan diganggu oleh Kelaparan Kedinginan Dan berbagai Macam penyakit Setelah perjalanan Yang melelahkan Ke arah barat Papua Dimana Tujuh anggota milisi Meninggal Karena kelelahan Milisi dibagi Menjadi dua bifat Untuk mengurangi Kemungkinan Tertangkap Pada bulan April Di tahun 1944 Kelompok yang Ditugaskan Kos Ayal Diserang Dia adalah Salah satu Dari sedikit Yang melarikan diri Dan berjalan Sendirian Melalui hutan Selama tiga hari Untuk mencapai Bifat lainnya Belakangan Terungkap Bahwa Dua belas pria Tewas dalam serangan itu Dan yang lainnya Termasuk Bibinya Telah ditawan Kemanukwari Dan dipenggal Disana Oleh Tentara Jepang Pada akhir April Di tahun 1944 Pasukan Amerika Mendarat di Hollandia Atau Kota Jayapura Saat ini Belakangan Tahun itu Ketika sekutu Mendengar bahwa Tentara Kmil Masih aktif Di daerah Papua Yang tidak Ramah Tentara Belanda Dengan bantuan Seorang Utusan Papua Menemukan 17 orang Yang selamat Dari milisi Pada bulan September Di tahun 1944 Termasuk Kos Ayal Di dalamnya Mereka Dibebaskan Pada tanggal 4 Oktober Setelah Tinggal Selama Dua bulan Di rumah sakit Di Hollandia Kos Ayal Terbang Ke Brisbane Di Australia Dimana Ia dilatih Sebagai Prajurit Infanteri Di Korps Wanita Knil Dan Dipromosikan Menjadi Kopral Di Brisbane Kos Ayal Bertemu Dengan Henry Evers Yang Seorang Tentara Dari Kurako Yang Dinikahin Pada Tahun 1947 Pasangan Itu Tinggal Untuk Waktu Yang Singkat Di Nusa Laut Dimana Mereka Mendirikan Klinik Palang Merah Dan Kemudian Di Tangerang Dekat Jakarta Mereka Memiliki Dua Anak Pada Tahun 1949 Mereka Tinggal Di Belanda Selama Beberapa Bulan Setelah Itu Pada Tahun Yang Sama Mereka Pergi Ke Antilen Di Antilen Ini Mereka Dianugrahi Tujuh Anak Lagi Yang Lahir Disini Pada Tahun 1964 Keluarga Memutuskan Untuk Kembali Ke Belanda Henry Henry Evers Mengirim Surat Kepada Pangeran Ben Hart Dengan Salinan Penghargaan Istrinya Dan Semuanya Diatur Untuk Keluarga Evers Menteri Menteri Menerimanya Dengan Segala Hormat Di Rotterdam Dan Tidak Lama Kemudian Keluarga Itu Mendapatkan Sebuah Rumah Di Riederkark Untuk Menghidupi Keluarga Besar Kos Ayal Bekerja Di Pabrik Pengemasan Dan Menjual Nasi Goreng Mie Dan Lumpia Kepada Rekan Rekannya Dengan Sukses Sehingga Ia Memulai Perusahaan Catering Sendiri Kos Ayal Selalu Ambil Bagian Dalam Peringatan 15 Agustus Dan Sering Diwawancarai Karena Pengalamannya Sebagai Anggota Perempuan Satu-satunya Kelompok Gerilya Di Hindia Belanda Yang Berlangsung Selama 3 Tahun Kos Ayal Meninggal Dunia Pada 28 Maret Di Tahun 2015 Kemarin Pada Usia 89 Tahun Ia Dimakamkan Dengan Penghormatan Militer Pada 3 April Di Lawrence Cair Di Rotterdam Pada Tahun 1945 Kos Ayal Dianubrahi Penghargaan Militer Pertamanya Oleh Gubernur Jenderal Van Mo Pada Tahun 1972 Ia Menerima Salib Perlawanan Dan Pada Tahun 1981 Salib Peringatan Perlawanan Kos Ayal Dianggap Sebagai Maskot Milisi Segera Setelah Pembebasan Mereka 17 Orang Yang Selamat Menyulam Nama Mereka Pada Bendera Yang Telah Mereka Bawa Selama 30 Bulan Digulung Dalam Tabung Bambu Mereka Kemudian Mengirimkannya Ke Ratu Wilhelmina Yang Memberikan Bendera Untuk Disimpan Di Rumah Kerajaan Untuk Mantan Prajurit Di Bronbeck Pada Tahun 2012 Bendera Tersebut Menjadi Bagian Dari Pameran Tetap Itulah Sedikit Pembahasan Atau Informasi Tentang Kostavina Ayau Lebih Dan Kurangnya Beta Mohon Mafia Dan Semoga Tayangan Ini Bisa Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Bermanfaat Kata Bermanfaat Kata Kata Mata T Menge Terima kasih.